Intro Menyapkan Anda kembali dalam program Bible Everyday Saya mengajak Anda belajar di Masmur Fasal ke-43 Dan kembali Masmur menceritakan tentang masa-masa berat di dalam kehidupannya Pemasmur di dalam ayat yang kelima mengakui bahwa jiwanya sedang Tertekan jiwanya sedang dalam keadaan gelisah Coba kita baca ayat yang kelima Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ini merupakan pengakuan jujur Seolah-olah pemasmur berdialog dengan dirinya sendiri Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Hari-hari ini ada banyak orang mengalami tekanan dalam hidup Mereka mengalami kegelisahan Bahkan kegelisahan yang sudah dalam tahap akut Itu bisa membuat orang sampai tidak bisa dudur Sulit untuk tidur Harus dibantu minum obat supaya bisa tidur Dan hidupnya juga dihantui terus dengan ketakutan Dengan kekuatiran, putus asa, depresi Bahkan akhirnya tidak sedikit yang memilih untuk mengakhiri diri Atau merusak hidupnya sendiri Itu kalau orang sudah tertekan Itu kalau orang sudah mengalami kegelisahan yang luar biasa Daud pun dalam hal ini Mengakui bahwa dia tertekan Dia gelisah juga Dia takut Tapi yang terpenting bukanlah membahas ketakutan Kegelisahan yang dialami pemasmur Tapi lebih apa solusi Yang dialami oleh pemasmur Dan dibagikan kepada kita di fasal 43 ini Ayat yang kelima bagian yang B Masmur berkata Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Pada masa kesesakan Pada masa tekanan datang Pada masa kita mengalami kegelisahan Kekuatiran Kecemasan Bahkan cemas yang berlebihan Di masa depresi Inilah yang harus kita lakukan Berharap kepada Allah Sebab Tuhan adalah penolong Buat kita semuanya Ayat yang ketiga Pemasmur juga berkata Suruhlah terangmu Dan kesetiaanmu datang Supaya aku dituntun Dan dibawa ke gunungmu yang kudus Dan ke tempat kediamanmu Ayat ini menjelaskan kepada kita Ada waktunya kita bahkan Sudah tidak tahu Harus berbuat apa lagi Kita bahkan sudah tidak tahu Harus mendoakan seperti apa lagi Bahkan kalau kita ditanya Kita punya pengharapan seperti apa Kita bahkan sampai tidak bisa menjauh Ketika Masa sulit sedemikian menghimpi dan menekan kita Di saat kita bahkan tidak tahu Apa yang harus kita lakukan Di saat kita bahkan tidak tahu Apa yang harus kita doakan Inilah yang dikatakan Pemasmur Suruhlah terangmu Dan kesetiaanmu Artinya dia mengakui Bahkan untuk datang kepada Tuhan saja Untuk bisa pergi ke gunung Tuhan yang kudus Dia butuh tuntunan Tuhan Dia butuh terang Tuhan Mengangkat dan memandu dia Makanya Alkitab berkata di dalam kitab Roma Ketika kita bahkan dalam sebuah impitan yang besar Tidak tahu bagaimana kita harus berdoa Bahkan untuk masalah-masalah kita Ini tanah roh kudus Menolong kita untuk kita berdoa Itu mungkin maksud daripada Masmur fasal 43 ayat yang ketiga ini Maka ketika roh kudus menolong kita Bantu kita di dalam kita berdoa Mengutarakan isi hati kepada Allah Maka ayat yang keempat Maka aku dapat pergi ke misbah Allah Menghadap Allah Yang adalah sukat cintaku Dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu Dengan kecapi Ya Allah Ya Allah Kita butuh roh kudus Membimbing Menuntun hidup kita Bahkan di saat kita mengalami Tekanan hidup yang berat Bahkan di saat kita tidak tahu Harus berbuat apa lagi Tidak tahu harus mendoakan Seperti apa lagi Di saat kita benar-benar sudah habis Di saat kita benar-benar sudah berada Dalam titik nadir dalam hidup kita Jangan lupakan roh kudus Ada bersama dengan kita Kita berkata Roh kudus Berlalu berjalan saja Anda sudah tidak sanggup Jangankan berjalan berdiri saja Anda sudah tidak kuat Anda sedemikian terburuk Tapi masih ada satu harapan buat kita Dia Tuhan yang setia Roh kudus akan menolong Mengangkat kita Percayalah dalam hadiratnya Dalam anugerah Tuhan Kita temukan kekuatan yang baru Kita temukan pemulihan di sana Mengapa kau tertekan? Mengapa kau membiarkan kegelisah ada di dalam diri anda? Berharaplah kepada Allah Dan mari sekali lagi Bersyukurlah kepada Allah kita Penolong kita Tuhan berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!